Saya mengucapkan terima kasih juga pada manajemen Persita yang masih menjaga eksistensi Persita ya. Itu kan bertahun-tahun menjadi tim musafir yang luar biasa sulitnya, karena main di kota sudah tidak mungkin lagi, sementara kabupaten sendiri belum punya stadion. Nah, ya alhamdulillah, 2018 kabupaten Tangerang sudah punya stadion yang bisa menjadi home base-nya Persita nanti, bertaraf internasional. Partai derby selalu punya nuansa berbeda. Di sinilah gengsi lebih berbicara. Tapi Persita Tangerang punya beban lebih dari itu tiap kali bertemu Persi Kota. Di stadion penting Tangerang, kubu Persita sebagai tuan rumah, tengah bersiap-siap tentunya juga dengan tim tamu PSDS di Liserdang. Partai ini adalah partai yang sangat panas, sekarang juga kita ketahui partai ini bukan partai usilan atau juga partai hukuman. Tetapi karena memang panasnya suhu dari pertandingan ini. Ya, kali ini peluang kita lihat bagaimana. Sebuah kumpan. Kembali kali ini bagaimana sebuah sunduran dan sebuah gol. Ya, Wasit Yandri telah tertawa dan Wasit Yandri telah meniupkan peluid dan menandakan derby panas. Derby Kota Tangerang telah berakhir dari stadion bendeng Tangerang. Dan pendudukan akhir adalah kosong-kosong. Baik sekolah rakan-kosong, kita saksikan motor Radyola telah memadati stasiun bendeng Tangerang ini. Sebelah motor dari Perintah Tangerang. Ilham Jai Kusuma kali ini, Ilham Jai Kusuma. Sebuah peluang kali ini, satu tendangan dan hampir saja sebuah tekanan di awal-awal babak pertama membuat Gali Sudariono mendapatkan shock terapi. Dan ini merupakan sundan pemain dari Persidat Tangerang. Pengartemen sedikit ada komentar tentang ataupun bung... Ya, tetap masih mengandalkan iputu gede di tengah ya dengan Marcel ya. Hepala Bonson, Hepala Benson. Ilham Jai Kusuma juga tetap dipatok menjadi striker dan bukti seperti biasa menjadi jaga kewapannya di Tangerang. Yerius Alom harus ditantun. Yerius Alom teranggung! Sekarang kita lihat, melebat. Dan akhirnya Persidat Tangerang. Dengan saat Kramatus memenangkan laga di sore hari ini untuk membungkus satu tiket promosi ke Liga satu musik depan luar biasa untuk menangkut pesidat Tangerang. Ya, selamat kepada Persidat Tangerang. Bendekar Cisadane akhirnya memastikan satu tiket krenti genggaman mereka lolos ke Liga satu musik depan setelah berhasil mengkandaskan harapan. Laskar Mungkito melalui Kramatuga tendangan penalti. Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Jangan lupa like, share dan subscribe ya!